Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan tetap kita Ikhtiar, tetap pasrahkan Oke Kita langsung baca doa menurut kepercayaan masing-masing Alright Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Kita lihat situasinya Maskulin ya Oke Situasinya maskulin Energi bisa cepat dan lambat Jadi jangan dipaksakan Page of wands The king of swords Five of cups Kamu bisa bergiling dengan water sign, air sign, and fire sign The death The full Ini maskulin Ini nine Sorry bukan five of cups Ninosaur Maskulin Maskulin kayaknya lelah dengan perjalanan hidupnya Sebagian 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 Maaf ya Ada yang Nekat Untuk mengakhiri hidupnya Sebagian ada yang nekat Ingin bebas Tapi ngambil resiko Jadi Dia gak takut dengan kematian Yang penting dia bebas Dan Dia stress Depresi Merasa hampa juga Merasa hampa juga Makanya dia lelah Dengan kabar Ya Kabar buruknya Bisa dari kamu Atau dari dirinya Dia sendiri Dan Aku ngelajah memang Dia lelah Tentang permainan dia Ada rasa takut Dengan Keputusannya dia sendiri Terutama Dari egonya Ya Karena Setiap dia Memulai Kehidupan Dia diawali Dengan Percintaan Ya Percintaan Berbagi Kebahagiaan Dengan orang lain Ya Dan Perbagi Kestabilan Dengan Memadukasih Juga Ya Dia selalu Mengontrol Kehidupannya Dengan seksualitas 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 The Empress Maskulin Bermimpi Kalau Dia bisa Kembali lagi Sama kamu Ya Bermimpi Atau Berdoa Juga Membayangkan Bisa Memadukasih Lagi Sama kamu Memulai Kehidupan Yang baru Lagi Sama kamu Karena Dia melihat Kamu Sudah Bahagia Sudah Cantik Ganteng Ya Dan Ya Jadi Hantui Rasa Ketakutan Rasa Ketakutan Yang Sangat Dalam Ya Maka Di Stress Takut Takut Kamu Move On Dan Dia memang Orangnya Tidak Bisa Berkomitmen Dengan Baik Jadi Terkadang Lagi Komitmen Komitmen Kalau Lagi Enggak Dia Pengen Bebas Terus Aku Melihatnya Ya Dia Lelah Sebenarnya Tapi Dia Masih Mengendalikan Ya Hawa Napsunya Dia Jadi Kayak Pokoknya Semua Dibawa Kendali Dia Ya Terutama Tentang Seksualitas Dan Dia Berbagi Kemesraan Seenak Hatinya Dia Saja Dengan Siapapun Perjalanan Hidupnya Ini Akan Penuh Dengan Ketakutan Tersiksa Ya Aku Ngelihatnya Juga Dia Paling Takut Kalau Feminim Ini Merasa Hambar Atau Hampa Terhadap Dirinya Ya Dan Yang Dia Takutkan Sangat Dalam Itu Feminim Nekat Meninggalkan Dirinya Dan Mengambil Resiko Kalaupun Kembali Dengan Dia Pastinya Resikonya Besar Juga Buat Feminim Dia Takut Terima Kenyataan Kalau Feminim Sudah Berani Mencintai Dirinya Dia Sendiri Ini Takutkan Takutkan Oleh Maskulin Mencoba Optimistik Mencari Kehidupan Baru Dengan Sifat Childish Yaitu Bercinta Dengan Siapapun Termasuk Menyenangkan Diri Sendiri Tapi Perjalanan Permainannya Dia Ini Menuju Ya Bisa Padahal Kematian Atau Ending Petualangannya Dia Dan Dia Menerima Perubahan Hidupnya Awakening Spiritual Pembelajaran Bisa Kembali Ke Kamu Tapi Risikonya Juga Besar Begitupun Kamu Juga Sama Mencoba Berfikir Gimana Caranya Bisa Berbagi Dengan Adil Kamu Dan Orang Ketiganya Pada Akhirnya Dia Stress Depression Ya Dan Dihantui Ketakutan Ya Tentang Keberaniannya Kamu Mencintai Dirimu Sendiri Walaupun Risikonya Besar Sebagian Dari Maskulin Dan Feminim Ini Sebenarnya Ya Sudah Terbunuh dengan keadaan situasi Karena adhirnya orang ketiga Dan rasa trauma itu masih ada Masih tumbuh Disini feminim coba untuk Tegar Coba untuk memaafkan Bahkan juga melupakan Disini feminim coba untuk Belajar banyak tentang Menumbuhkan Rasa maaf Dan coba untuk kuat Mengendingkan triparty ini Walaupun salah satunya adalah Bercerai Atau tidak komunikasi Rasa cinta yang tulus dari Feminim kemaskul ini sudah ending Atau sudah hampa Aku melihatnya Makanya maskulin Ada rasa ketakutan Kalau dia feminim berubah Sudah tidak tulus lagi dengan dia Sudah dia rasakan sih sebenarnya Akan hal itu Gitu ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati kalau aku lihat sih ya memang si maskulin ini ujung-ujung gak akan nekat sih untuk bisa kembali ke kamu ya atau komunikasi lagi lah setidaknya gitu tapi memang resikonya besar ya resikonya besar kamu pun sama gitu dan sebenarnya dua-duanya juga udah hampa tapi yang namanya penasaran ya pastikan pengen balik lagi mencoba lagi gitu ya disini aku melihatnya maskulin ya dalam perjalanan mengalami pembayaran karma ya dari cara dia mengacaukan kesuksesan hubungan gitu ya keberkahannya karena ya hadirnya orang baru dalam hidup kalian gitu lambat laun ya perselingkuhan ini kebahagiaan yang didapati oleh maskulin dengan orang ketiga ataupun dengan ya menuju kehancuran dan ini adalah pembayaran karma dan ini adalah pembayaran karma pelan ini sakit banget sih kalau pelan-pelan ya dibandingkan yang berk gitu ya kita lihat lagi ya situasi maskulin hidupnya maskulin penuh dengan penyesalan ya dia ingin mengendingkan karmanya dengan cara ya ingin kembali sama kamu tapi lagi berpikir gimana caranya biar tidak disalahkan sepenuhnya oleh kamu dan dia stress ya depression dia ingin mengendingkan rasa kehampaan dia juga kekecewaannya dia ini hidup dia lagi dalam perjalanan karma ya dan sebagiannya ada yang dipecat juga jabatannya tapi itu dia sifat labelnya gak berubah tetap melakukan ya kepuasan hatinya dia dia orangnya bosenan sebenarnya udah menyesali sih tapi belum sepenuhnya penyesalannya gitu loh dan ya dia masih bermain-main ya masih bermain-main rasa lelahnya ini gak putus-putus selalu up and down gak damai juga ada rasa takut kehidupannya tidak seimbang spiritualnya juga tidak seimbang karmanya juga akan bolak-balik karena yang dipikirkan adalah kebebasan ya terutama tentang status dia tidak suka gitu loh dengan komitmen yang berlangsung lama makanya dia selalu ingin bebas kalau dia lagi bosan dengan kamu dia atau dengan orang ketiganya atau dengan pekerjaan juga dia akan coba untuk mencari kehidupan baru lagi ya orang baru lagi karena dia orangnya yang gak mau dikengkang kedua juga dia orangnya selalu ingin berpetualang mencari hal-hal baru bosenan dan hidupnya gak nyaman ya gak nyaman yang dia pentingkan itu untuk ya kepuasan dirinya dia sendiri menyenangkan diri sendiri walaupun dia berbagi kasih untuk kepentingan dia sendiri ya perjalanan hidupnya dia hanya menanam 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 tapi hasilnya gak kelihatan kenapa ya karena sifat angkuhnya dia ini sifat bosannya dia 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 mempermainkan ketulusan kamu dia menjadikan kamu pilihan bukan sebagai prioritas walaupun dia merasa hampa ya dalam pilihannya orang-orang sekitarnya dia tapi dia tetap lakukan sebagian sudah ada yang menikah juga atau masih menikah dengan kamu ya sebagian ada yang nekat menikah dengan orang baru ya padahal kehidupan dia dengan orang baru ini penuh dengan kecewa penuh dengan kebosanan ingin mengindingkan kebimbangan kegalauan ya dengan cara dia coba mengendalikan talentanya dia menggunakan talentanya dia ini kepintarannya untuk petualangan hidupnya jadi ya ingin dengan siapapun terutama dengan orang baru ya berjanji untuk menikahi tapi tidak ada tidak ada tidak ada kepastian ingin kembali dengan kamu ya dia sudah janji untuk merubah diri menjadi yang lebih baik tapi ternyata tetap ya dia tidak berubah universe akan mengembalikan dia ke kamu ya tanpa dia sadari ya tapi disini dia orangnya memang bosan dalam menumbuhkan sesuatunya jadi dia pengennya langsung ada pada akhirnya ya dia kecewa sendiri dengan pilihannya kecewa dengan orang barunya dan dia coba untuk berpikir ya untuk membahagiakan dirinya dia sendiri tapi dengan kesenangan dan aku melihat disini maskulin coba untuk communication dengan kamu tapi stuck ya kenapa karena kamu sudah menjujurkan untuk tidak lagi bertaruh tentang dia tapi kamu tetap memantau ya kamu tahu nih kalau maskulin masih mencari informasi tentang kamu bahkan juga masih mencuri tentang ya energi kamu kamu tahu tapi kamu batasin ya kamu coba untuk menahan tidak komunikasi sama dia ya karena terasisunya masih ada disini maskulin sorry guys disini maskulin memang masih bermain dalam sebuah hubungan mencoba menghilingkan dirinya dengan cara jumping up yaitu mencari hubungan selanjutnya tanpa jeda ya tanpa istirahat tanpa healing jadi memang setiap dia berhubungan akan selalu ada orang ketiga ya bisa jadi ini salah satu traumatic dia di masa kecil ya dengan orang tuanya aku melihatnya sehingga ya dia selalu mencari mencari suatu jembatan ya secara pintas jadi jadi kayak yang mencari sampelannya lah tambelan gitu ya pelampiasan oh sorry guys mencari pelampiasan the golden mirror ketika dia disalahkan dalam sebuah hubungan so dia coba untuk bangkit untuk menduakan dengan harapan ya dia bisa membuat cerminan dalam hidup kamu gitu jadi kayak gini kamu coba jujurkan nih ya kan coba jujurkan kalau permainan dia itu kamu sudah tahu tapi karena dia tidak mau disalahkan pada akhirnya sebagai pembayar karma bagi dia bales dendam yaudah dia mencari orang lain yang bisa ya dia bodohi yang bisa dia manfaatkan dan ini sebagai tamparan hidup kamu biar tidak menyalahkan dia terus menerus jadi ibaratnya yaudah lah udah ketahuan yaudah babelas aja gitu dia orangnya nekat ya nekatan the butterfly relationship involving to the next space healing to the inner child and growth the golden mirror self-abersed absorted nurses one-sided relationship and love thumbing healthy juice making healthy juice in love and life safe love and self-care and being happy stupid aroused have a faith love is a calming surprise invitation or remitting hesitation and step in back heartbreak pain and separation description and shocking attack mencoba mencari hubungan yang sehat tapi malah banyak pengkhianatan dari orang-orang yang dia jalani juga runner 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 condemn relationship fear of intimacy listening to ego lightening sudden change soaking news surprise epipenny upheaval transformation clock mask need a time takes a time in the time cycle time to heal and progress and mask not showing the true feelings hide personif pretend dilute and gaslighting ini semua menunggu waktu yang tepat ya sudah ada waktunya kok tapi memang feminim harus tadi ada the queen of months ya harus benar-benar tegar dalam menghadapi kebangkitan spiritual perbaiki terus karena topengnya ini akan terbuka dia coba lari lagi dari kenyataan dari adanya pengkhianatan jadi kayak dia tetap bermain mencari yang terbaik ketika ada suatu kesalahan dia gak mau disalahkan dan dia coba mencari seseorang yang bisa dijadikan cerminannya dia ya dan dia juga coba untuk memberikan janji sama kamu agar kamu terus berharap ke dia dia ingin kembali ke kamu tapi pengennya ya hubungan yang sehat tanpa dia berkata jujur sama kamu karena kan dia orangnya suka mengendalikan apa yang dia tanam jadi dia pengen sesuai harapannya dia sendiri dan disini dia harus berani belajar tegar ya karena aku lihat disini dia penuh dengan keraguan nantinya dengan keputusan dia selama ini kenapa pada akhirnya akan ada suatu pembalasan ya dari permainan dia sendiri kecewa dari perpisahan ini karena pepengnya terbongkar ataupun dianya terluka semua hanya menunggu waktu yang tepat ya adanya pembayaran karma disini dia coba untuk lari lari dari kejujuran lari dari tanggung jawab lari dari janjinya dia sendiri untuk mencintai dirinya dia sendiri ya karena dia gak mau dan gak siap terluka tapi berani mengambil resiko untuk melukai orang lain dengan Dalia ini adalah controllingnya dia gitu loh ya gue berhak gitu apalagi dia ya maskulin ini yang selalu memberikan materi ke kamu sehingga dia berhak untuk menguasai kamu ya semua semuanya menunggu waktu yang tepat topengnya selama ini dia tutupi ini dalam progres suatu pembongkaran ya dan akan ada banyak masalah yang dia hadapi tanpa dia sadari jadi di waktu yang tepat bagi Tuhan tapi tidak tepat bagi manusianya ya makanya dia akan lari dari adanya perselingkuhan dia gak mau terluka lebih dalam dia mencari lagi orang baru petualangan baru ya aku melihatnya gimana mau dapat hubungan sehat kalau dia mencari penggantinya yang ya sama-sama hasil dari perselingkuhan gitu ya karena akan tetap sama karena mengaca ya pantul oke ya aku bilang tadi ya kamu harus kuat menerima kabar tidak enak pengkhianatan dari dia seseorang yang stalking kamu ya kamu juga harus bisa memegang prinsipal menjujurkan ya tentang permainan ini karena dia masih memendam perasaan ke kamu ya situasi maskulin oneness oneness is my true nature happiness is my bride birth bride I find a deeper meaning and personal growth and discomfort tidak nyaman dengan kebahagiaan dia sekarang oneness jadi satu hal kebenaran dari dirinya ini akan terbongkar yaitu tentang topengnya dia kebahagiaannya dia juga yang dia jalani sekarang ternyata tidak membuat dia nyaman ya karena ini menumbuhkan suatu kedewasaan ya dalam menghadapi segala masalah kalau dia lari terus dari adanya pembayaran karma otomatis ya siapapun dengan dengan siapapun dia berjalan ataupun berhubungan mau bisnis ataupun percintaan ini akan selalu tidak ada bahagianya kenapa? karena lari dari tanggung jawab dan resiko sendiri yang namanya contoh yang namanya usaha kita jangan mengharapkan tentang keuntungan dulu gitu tapi kita harus siap mental ya dengan adanya kerugian kalau dia hanya memikirkan keuntungan ya otomatis tidak akan memberikan pelajaran untuk lebih berkembang lagi apa yang kurang apa yang lebih ya dalam sebuah bisnis begitu pun dengan hubungan oke so aku harap ini bisa resyonit buat kita semua jangan lupa bantu subscribe like comment and share and not skip iklan channel aku laki terat ms and take care of you guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati